Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi nah teman-teman seperti biasa masih membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung gerdan asyeti selama 3 tahun nah tapi sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang masih setia nungguin video terbaru dari saya yang masih nonton video-video di channel ini yang udah subscribe, udah like, udah share juga dan buat teman-teman yang belum subscribe supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya saya mohon dukungannya supaya channel saya lebih berkembang lagi untuk like, share, dan subscribe channel ini dan saya ingatkan lagi supaya teman-teman itu tidak gagal paham supaya teman-teman itu cepat menuju tujuannya untuk sembuh ya supaya mengikuti anjuran yang saya sarankan untuk menonton video ini secara berurutan dari awal minimal 1 video 1 hari dan jangan di skip ya siapa tahu ada muncul video saya di beranda teman-teman ya dan gak sengaja nonton salah satu video saya dan kalau memang terasa cocok dengan apa yang sedang dialami ya atau penyampaian saya memang bisa dimengerti oleh teman-teman saya anjurkan untuk nonton video ini secara berurutan supaya tidak gagal paham supaya mengerti bagaimana itu yang asam lambung gimana ya gimana cara sembuhnya gitu ya karena saya sampaikan lagi ya alhamdulillah saya sembuh cuma karena nonton youtube dan itu saya lakukan secara disiplin dan konsisten ya saya ikutin anjurannya gimana gitu ya semoga teman-teman bisa sembuh seperti saya ya tanpa obat ya saya sudah sering bilang ya sudah kesana kesini berobat sudah menghabiskan uang jutaan juga sudah berobat ke pengobatan tradisional sudah beli obat-obat herbal sudah ke spesialis ini itu sudah ke klinik ini itu ya sudah ke bidan sudah ke puskesmas ya semuanya udah dicoba sudah mencoba ramuan ini ramuan itu segala macam ya tapi karena memang waktu itu tidak tahu bagaimana supaya sembuh gitu ya apa aja itu untuk sembuh itu harus paket lengkap ya teman-teman tidak sekedar misalnya kita jaga makan tapi pikiran kita tetap galau tetap stres tetap was-was tetap cemas terus ya itu percuma kemudian kalau kita tidak stres nih tapi pola makan kita tidak dijaga itu juga percuma tidak akan sembuh juga kemudian kita sudah jaga pola makan sudah jaga pola pikir tapi tidak menjalankan pola hidup sehat ya seperti misalnya tidur tepat waktu gitu bangun tepat waktu tidak keluar malam ya dan sebagainya tidak olahraga gitu ya itu juga percuma jadi untuk sembuh dari dan aset ini memang harus paket lengkap ya tidak boleh satu kita kerjakan satu kita tinggalkan gitu tidak boleh memang harus beriringan semuanya ya teman-teman dan untuk sembuh itu sudah sering saya jelaskan nah kali ini saya mau membahas ya banyak sekali diji juga yang masih bertanya-tanya juga ya kenapa belum sembuh juga gitu ya nah kita karakter kita ini juga bisa menjadi penentu kesembuhan kita nah kenapa saya bilang begitu ya orang-orang yang punya karakter pengeluh pesimis apa tidak bersemangat ngeyel kalau dibilangin gitu tidak yakin gitu ya itu akan susah sembuh malas gitu jadi karakter kita ini penentu kesembuhan ya kita tidak bisa sembuh tanpa usaha ya jadi siapa yang karakternya masih suka mengeluh tanpa usaha gitu yang masih pengen cepat-cepat sembuh tanpa usaha itu itu akan lama sembuhnya bisa jadi tidak sembuh-sembuh ya karena tidak dirubah yang pengen sembuh tapi males usaha ya teman-teman nah contohnya apa nah salah satu contoh kecil ya teman-teman ya ini bukan bermaksud saya harus jangan sampai teman-teman berpikiran saya mengajak teman-teman nonton video saya supaya saya cepat dapat apa banyak dapat iklan adsense enggak enggak kayak gitu nah karena sepengalaman saya gitu ya seolah satu hal simpel hal yang paling mudah itu sebenarnya teman-teman bisa tonton youtube ini gitu tidak saya saya tidak menganjurkan juga kalau harus nonton video youtube dari saya gitu seperti yang sering saya bilang ya tonton video youtube yang paling cocok dengan teman-teman tentang asam lambung dan aseti pastinya kemudian yang paling teman-teman mengerti yang paling sesuai dengan keluhan teman-teman tonton itu secara berurutan karena memang seperti itu anjuran yang saya lakukan nanti disitu kan banyak sekali ya anjuran-anjurannya apa pantangan-pantangannya nanti disitu pasti dijelasin semuanya jadi teman-teman ikutin itu ya dan salah satu lagi nonton youtube itu juga bisa merubah pola pikir teman-teman yang selama ini teman-teman itu selalu cemas dengan penyakitnya selalu menduga-duga penyakitnya ya selalu apa penasaran ini penyakit apa sehingga teman-teman sering googling gitu ya nah dengan nonton youtube itu lama-lama nanti dipikiran teman-teman akan tertanam kalau ini penyakit tidak berbahaya kalau teman-teman itu pikirannya sudah tenang terus mulai menjaga pola makan lakukan pola hidup sehat itu nanti pelan-pelan nanti akan sembuh memang sembuhnya itu tidak langsung instans kalau sepengalaman saya saya sembuh dulu tidak sehari dua hari sembuh teman-teman sempat juga jatuh bangun kadang tiba-tiba ada apa yang bikin emosi itu mempengaruhi kesembuhan kita nah jadi karakter kita juga sangat menentukan seperti saya bilang tadi kalau masih malas masih mengeluh masih ngeyel kalau dibilangin tidak percayaan misalnya dianjurkan seperti ini seperti itu tapi seakan-akan tidak percaya memang bisa seperti itu segala macam kemudian tidak konsisten cuman tidak ada usaha usaha itu kebanyakan saya pun sendiri mengalaminya pengennya itu usahanya pergi berobat dikasih obat kemudian sembuh nah itu sebenarnya salah untuk penderita gerdan aseti harus di upayakan lagi tidak sekedar obat bahkan sebenarnya kita ini tidak butuh obat kalau sepengalaman saya saya dulu sudah banyak sekali yang seperti saya ceritakan sudah ratusan ribu jutaan mungkin beli obat herbal beli ramon-ramon tradisional beli obat di apotik yang belum lagi obat dari resep dokter dari yang dari yang dosisnya tinggi tapi tidak tidak ada perubahan kalau pun ada perubahan itu cuma sebentar waktu itu saya pernah cerita waktu itu pernah cocok sama obat dari dokter itu kebetulan yang saya ceritakan dulu tahunya dari puskesma saya ini kenager karena dikasih obat ranitidin nah ternyata itu ternyata obat asam lambung nah itu cocok tapi cocoknya cuma 3 bulan habis itu tidak mempan lagi kenapa karena gaya hidup tidak dirubah tidak memperbaiki pola pikir tidak memperbaiki pola makan jadi percuma mau obat sehebat apapun semahal apapun kalau kita tidak berusaha kita tidak merubah pola pikir kita tidak merubah pola makan kita tidak merubah pola hidup sehat kita itu percuma minum obat sebanyak apa tidak akan sembuh belum lagi karakter kita yang buruk belum lagi karakter itu termasuk kita memperbaiki diri kita dari segi ibadah kita dari segi emosi kita kalau kita masih tipenya yang masih gampang marah tidak bisa mengatur emosi itu memang bakal susah karena dulu pengalaman saya begitu ketika ada yang bikin emosi nah itu asam lambung kambuh lagi sempat waktu itu kan pernah saya ceritakan ya teman-teman dulu itu kan awalnya di tahun kedua itu udah mau sembuh udah gak keliengan lagi udah gak goyang-goyang badan tiba-tiba ada yang ada suatu masalah yang memancing emosi gitu ya jadinya mulai lagi badan gak seimbang ya teman-teman ya jadi itu perlu sekali teman-teman berubah ya jadi karakter kita coba diperbaiki pelan-pelan jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu apa-apa yang rasanya selama ini yang kalau saya dulu ya momen saya kena gerd dan asyid itu momen introspeksi diri ya selama itu saya pikirin oh ternyata sifat yang seperti itu tidak baik ya di waktu sakit itu sadar gitu ya banyak sadarnya jadi pelan-pelan mencoba jadi orang yang ikhlas gitu ya termaksud ikhlas menerima penyakit ya sabar ya kalau masih gak sabaran masih gerasa gerusuk gitu ya masih tidak menerima diri ya sudah sering saya bilang kalau masih belum ikhlas kita belum ikhlasin itu bakal lama sembuhnya ya teman-teman jadi mulai-lain dari sekarang ikhlasin ikhlasin kalau kita lagi sakit tapi tetap usaha ya teman-teman terus jangan gerasa gerusuk gitu ya jadi pengen sembuh terus coba ini coba itu jangan seperti itu saya dulu kayak gitu ya karena gak sabar gak sabaran orangnya karena pengen cepat sembuh jadi coba ini coba itu jadi kadang-kadang obatnya juga gak mempan karena semua dimakan gitu dan ternyata kan sudah saya bilang ya gak butuh obat sih sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah memperbaiki 3P kemudian memperbaiki karakter kita gitu nah teman-teman semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya bisa menjadi motivasi untuk teman-teman jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara like share and subscribe dan untuk video kali ini sekian dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati